Persamaan Garis Singgung Lingkaran Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Persamaan Garis Singgung Lingkaran Namun materi ini kita bagi dua part, dua bagian Ini bagian pertamanya, oke? Sudah siap belajar semua? Oke, kalau sudah siap jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini sebanyak-banyaknya Semoga video ini bermanfaat, oke? Kita langsung mulai saja ya materinya yaitu tentang Persamaan Garis Singgung Lingkaran Yang pertama ya, ini bagian pertama Karena setelah ini nanti kalian akan belajar bagian yang keduanya Oke, langsung saja Nah, sebelum lanjut ke Persamaan Garis Singgung Lingkaran Kita review dulu sedikit mengenai Persamaan Lingkaran Karena ini jadi basic ya tentu Karena Persamaan Garis Singgung Lingkaran itu tergantung Persamaan Lingkarannya Oke, langsung saja Yang pertama ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat Ini adalah Persamaan Lingkaran yang Iya, betul Pusatnya 0,0 dan jari-jari-jari-jari-jari Ini kurang lebih gambarnya gini ya Udah tau lah Ini ada lingkaran dan pusatnya 0,0 Jari-jari-jari-jari-jari Oke, yang berikutnya ada X minah kuadrat plus Y min D kuadrat sama dengan R kuadrat Kalau ini bagaimana nih? Ya, betul Ini adalah Persamaan Lingkaran yang pusatnya A,B Jari-jari-jari-jari R Terus yang terakhir Oh iya, ini gambarnya dulu Kalau tadi ini pusatnya 0 Kalau yang sekarang ini pusatnya A,B Oke, yang berikutnya Kalau ini adalah Ya, ini bentuk umum Persamaan Lingkaran Nah, ini sebenarnya kita peroleh dari Persamaan Lingkaran yang pusatnya Komopi ini Jadi kalau ini kita kerjain terus Maka akan menghasilkan bentuk umum Oke Enggak dibahasannya lebar disini ya Karena ini penjelasannya sudah di Materi yang tentang Persamaan Lingkaran Ini kita review aja Nah, untuk ini pusatnya masih ingat Ia,B A per 2,2 Dan jari-jari-jari-nya Akulat keempat Plus B kode keempat Di kode C Oke ya, ini jangan dilupakan Ini modal untuk kita belajar Persamaan Garisi Lingkaran Sip ya Lanjut Ke Persamaan Garisi Lingkaran Melalui suatu titik Nah, ini nih Yang ditunjukkan Yang ditanggung bagian satu ini nih Jadi Persamaan Garisi Lingkaran Yang melalui suatu titik Karena yang berikutnya Kita bahas bersamaan Garisi Lingkaran Yang diketahui gradientnya Kalau lebih seperti itu Oke Nah, tadi sudah dikatakan Bahwa untuk mencari Persamaan Garisi Lingkaran Itu Tergantung Persamaan Lingkarannya Iya Nah, jadi Tadi kan di awal Kalau Lingkaran pusatnya 0 kemarin 0 Kayak gimana? Iya, betul Ex-swardat Pers-swardat S-wardat Tadi kan Ilustrasi gambarnya gini nih Oke, ini bikin ya Biar lebih pahami Jadi ada lingkaran Pusatnya 0 Terus Ada garis Garis ini Menyinggung Artinya Menyinggung itu Berarti ya Kena di satu titik Nah, kenanya itu Kita sebut menyinggung Ya Katakanlah Satu titik tersebut adalah X1,Y1 Pertanyaannya Yang akan kita pelajari sekarang Nah, ini Gimana nih Cara bikin Persamaan garis ini Kayak gimana? Nah, gimana cara bikin Persamaan garis? Dulu kita telah belajar Di kelas 8 ya Ada persamaan garis lurus Nah, ini Ada kaitannya sebenarnya nanti Khususnya Yang bagian gradient Tapi sekarang Tidak terlalu dibahas Nah, ini caranya Gampang banget Untuk bikin persamaan garis ini Ini tadi didapat dari Persamaan lingkarannya Kalau X kuadrat Itu artinya apa? Ya, X kali X Kalau Y kuadrat Y kali Y Nah, itu Itu adalah persamaan garis singgung Mas, bagaimana? Coba lihat Nah, ini adalah Persamaan garis singgung Untuk yang lingkaran pusatnya Lalu, X kuadrat Kita pecah aja Jadi X kali X Y kuadrat jadi Y kali Y Tapi Salah satunya nih X-nya Salah satu Ganti atau substitusi Dengan X1 Ini tadi Titik singgung Yang Y1 Juga sama Ganti dengan Titik singgung Salah satunya aja Nah, ini adalah Dimus bersamaan garis singgung Yang satu titik Kumpuk lingkaran Yang pusatnya 0,0 Oke, biar lebih paham Coba lihat contoh ini Tentukan Persamaan garis singgung Lingkaran Yang ini ya X kuadrat Plus Y kuadrat Sama 5 Kalau ini berarti Lingkaran ini pusatnya 0,0 Betul Di titik singgung A Satu koma minggu Kita analisis Biasa ya Berarti Oh Ini X1 Berarti Min 2 ini Y1 Betul Ini kita Analisis dulu X1 O1 Y1 Min 2 Udah deh Tinggal substitusi Ke rumusnya Gampang Sehingga Didapat X Min 2 Y Sengaja Tadi X1 Min 2 Min 2 Yang berarti Min 2 Y Sama dengan 5 Udah Kelak Gampang banget Kalau pengen sama dengan 0 Tinggal digeser 5 Pindahin ke kiri Jadi Min 5 Sama Gampang Ya Oke Gimana Gampang ya Oke Kalau sudah Faham Kita lanjut Ke yang keduanya Nih Gimana Kalau Ternyata Lingkarannya Berpusat Tiga Di 0,0 B Yang tadi Tuh Yang kedua Ya Ini Yang Lingkarannya Kayak gini X Min 2 Sengaja Gwarat Sengaja Gwarat Sengaja Gwarat Ini Ada Semua Garis Min 1 Titik Ya Ketik Min 1 1 Gimana Cara Bikin Sama Garis In Rumus Gimana Sama Kayak Gampang Ini Betul Gampang X Min A Kuandrat Itu Artinya X Min A X Min A Y Min B Gwarat Artinya Y Min B Ya Betul Itu Tinggal Kita Bongkar A Nah Satunya Ingat Ganti Dengan Titik Senggung Y X Satu Lalu Yang Y Juga Ganti Satunya Titik Senggung Sudah Gitu Doang Ini Rumus Sama Senggung Karan Lalu Sekretik Untuk Yang Pusatnya Aku Ambil Senggung Nah Contohnya Ini Ada Sama Kayak Tadi Tentukan Bersama Gitu Senggung 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 Biar Gampang Tips Tulis Senggung Soalnya Soalnya Tulis 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 Tadi Senggung Satu Warat ganti dengan y1 betul ya Nah jadi kita sudah diganti oke udah gini ya dihitung aja min 3 kurang 1 ya min 4 misal 1 kurang 4 yang tidak terus kita hitung lagi aljabal nya dan sekali lagi dapat 4x min 3y min 9 ya mudah banget kalaupun pengen ini dibikin positif gimana bisa bisa ya kita kali negatif satu semuanya jadi 4x tambah 3y tambah 9 sama dengan hit yang sama ya gimana bisa ditahami ya Oke kalau sudah dipahami kita lanjut ke yang satu lagi apa tadi ya betul sekali yang bentuk umum gimana nih kalau bentuk umum yang X kuadrat bersih kuadrat tambah AX B tambah C gimana kalau ketemu soalnya disuruh nyari-nyari singgung yang diketahui soalnya betul umum sama aja gitu ya maka untuk mencari pcs-nya sama bisiknya X kuadrat adanya kuadrat Oh berarti enak di dong Xx X betul sekali ya Xx Y gitu ya karena satunya ganti cuma bedanya dikit nih diaknya karena ini sama B bukan pusatnya kita bagi dua dulu dikali X plus X1 tambah berdua dikali yang besi satu tanpa C gitu doang ya oke nah inilah rumus bersama-sama biar lebih paham oke deh lihat soalnya contohnya kayak gini sama yang tadi cuma ini diketahui dengan seperti biasa kita analisis dulu ya sebelum dijawab kita ini hanya empat ya betul B nya berarti berapa 8 C nya min 21 lalu ini X satunya dua dan ini satunya satu betul ya setelah itu sepulsi deh ke rumusnya langsung ya masukin dapat ini nih satunya kan gua jadi dua X satunya satu jadi y aja satu yaitu enggak usah dipulsi satunya hanya empat jadi empat terdua ini eksternya ganti ya jadi dua nanti menjadi dua X2x2 x2x2x2 kali dua pak gitu yang lainnya jangan lupa nih empat di kandat ke empatnya ditambah empat yang patah satu-satu dua satu oke rapihin dikit dapatlah 4x plus 5y yang 13 sama dengan 0 nah ini adalah untuk bersama dari singgung sekarang ya oke itu sebenarnya sudah selesai bagian pertama persamaan dari singgung yang bagian pertama biar kalian makin paham apa yang sebelumnya kami coba perhatikan semuanya jadi yang sudah kita tadi adalah untuk mencari bersama dari singgung sekarang itu bergantung bersama lingkarannya kalau nih bersama lingkaran pusatnya 0,0 kayak gini sebuah besar maka bersama dari singgungnya ini X kuadratnya dipecah aja dikuadrat dipecah jadi kali X ya oke yang kalau persamaan lingkaran indai gini sama ini X minah kuadrat ini kuadrat maka bersama dari singgung sekarang X minah kali X minah salah satunya ganti dengan X satu-satu kalaupun bentuk umum sama ada X kuadrat di kuadratnya yang bergantung berganti dengan X kali X Y kali Y salah satunya substituksi X satu-satu ya ya itu materi kita kali ini semoga bisa dipahami dan jangan lupa jangan cuma nonton doang setelah ini kalian harus latihan soalnya betul karena matematika nggak bisa cuma nonton doang kalian harus menjain soal ya oke sekian dulu terima kasih sudah nonton channel ini yang belum subscribe jangan lupa subscribe lalu juga like ya share dan comment di bawah ini silahkan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya oke sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati